Saudara-saudara terima kasih, tadi ketika saya masuk di halaman katedral ini, saya melihat pintu masuknya dari sini, sudah dibangun lorong yang mempertemukan antara katedral dengan istikal. Dan saya rasa itu menjadi simbol. Kita bisa saling berrelasi, saling berhubungan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Ini indah untuk kita renungkan bersama. Kita tidak ada sekat, tetapi bisa dihubungkan dan dibangun jembatan antara katedral dan istikal. Dan itulah kalau kita semua orang Katolik dipanggil untuk membangun apa? Jembatan, bukan membangun tembok. Tapi jembatan yang menghantar kita untuk saling berjumpa, bertemu, sehingga kita merasakan bahwa Allah benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Semoga kita menjadi pengikut Tuhan, bukan menjadi teroris, tetapi menjadi orang pembawa damai. Dan disitulah kemudian sang terang itu menyala. Dan sang terang menyala berarti cinta meraja di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Rahmah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, baik yang hadir secara offline di gereja katedral ini, maupun kita sekalian yang mengikuti peranekarisi ini secara live streaming, selamat berjumpa, shalom untuk kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita masih dalam permenungan hari Rabu sesudah penampakan Tuhan. Kita ingat hari minggu yang lalu, kita bersama-sama merayakan hari raya penampakan Tuhan. Tiga raja dari timur mencari Tuhan, mencari terang. Dan mereka mendapatkan dan menemukan terang itu. Dan akhirnya hidup mereka betul-betul menjadi terang bagi orang lain. Nah sekarang kita sebagai pengikut Tuhan di zaman modern ini, kita juga menjadi pengikut Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita juga tetap menjadi terang? Terang itu meraja dalam diri kita, dan akhirnya cinta itu yang hidup. Bacaan pertama mengatakan, God is love. Allah adalah kasih. Dan inilah yang seharusnya senantiasa meraja dan hidup di tengah-tengah kita. Maka mari saudara-saudaraiku yang terkasih, mengawali Ekarisi Kudus pada sore hari ini. Kita bertanya dalam diri kita, apakah kehadiranku di tengah-tengah kehidupan tetap menjadi tanda cinta, tanda terang, sehingga Allah benar-benar dirasakan lewat kehadiran kita. Mengawali semuanya, sekarang kita tunduk di depan Allah, kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saudara-saudaraiku yang terkasih, sedikit renungan untuk kita hari ini. Pernah dalam sebuah diskusi, saya diundang dalam seminar antar-religius, antar-agama, lalu ada yang bertanya kepada saya begini, Romo, kenapa sih justru setelah ada agama, itu kita saling membenci, kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Kan seharusnya, kalau ada agama, itu semakin kita hidupnya damai, semakin kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Lalu saya mengatakan, semua agama pasti mengajarkan yang baik. Maka kita akan melihat, seseorang itu, entah itu pimpinan agama manapun, dia itu benar atau tidak dari cara dia mengajar dan hidup dia bagaimana. Kalau dia mengajarkan tentang cinta, bagaimana dia mengajarkan tentang mengampuni, saling menopang, saling peduli satu dengan yang lain, itulah tanda-tanda bahwa agama itu benar. Tetapi kalau dia kemudian mengajarkan bagaimana caranya membenci orang, bagaimana cara menghancurkan orang yang tidak seiman dan sebagainya, itu sudah tanda-tanda berarti dia salah mengayatinya. Itu saja. Nah, sudah sering terkasih. Bacaan pertama menghantar kita kepada pemahaman ini. God is love. Allah adalah kasih. Jadi, semua ajaran agama mengajarkan itu. Allah adalah kasih. Tetapi bagaimana kasih itu bisa dirasakan, itu yang mengejawantahkan, yang merealisasikan adalah kita. Maka kalau kita sebagai pengikut Tuhan, kita mengatakan Allah adalah kasih, aku mencintai Tuhan, aku mencintai sesama, harus nampak di dalam kesaharian. Maka kalau anda seorang suami, kalau anda seorang kepala rumah tangga, harus dirasakan. Istri saya mengatakan, ya benar, suamiku membawa kehadiran Allah yang penuh cinta. anak-anak bisa merasakan, itulah. Sama ketika kita ada dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam kesaharian kita. Anda benar-benar enggak menjadi pengikut Tuhan, kemudian menampakkan wajah Tuhan, dan ajaran Tuhan, betul-betul menjadi way of life kita. Ya, menjadi cara hidup kita, yang kita pancarkan, dan itulah cinta yang harus kita pancarkan. Nah, saudara-saudara ku terkasih, gereja katolik dalam masa pandemik ini, Paus Franciscus mengeluarkan ensiklik Fratelli Tutti. Kita semua diundang untuk menjadi saudara, satu dan yang lain. Dan model pribadi yang ditawarkan oleh gereja adalah apa? Menjadi the good Samaritan, menjadi orang Samaria yang baik hati. Dan inilah sebetulnya, konkretisasi dari cinta adalah apa? menjadi the good Samaritan. Menjadi orang Samaria yang baik hati, sehingga orang semua yang ada di sekitar kita, merasakan bahwa Allah hadir. Allah tidak mengancam, Allah tidak menakuti. Maka dalam bacaan Injil, tadi kemudian ditampakkan, ketika seluruh murid-murid ketakutan, dan mereka punya persepsi yang salah, Tuhan menakutkan, lalu mengatakan hantu. Tapi Tuhan membuka dan mengubah mindset, mereka. Eh, saya Tuhan bukan untuk menakut-nakuti. Tapi Tuhan yang membawa apa? Rasa damai. Maka, Yesus mengatakan, don't be afraid. Jangan takut, aku ada bersamamu. Nah, apakah saudara-saudara yang terkasih, kita yang hadir saat ini, Anda sebagai pengikut Tuhan, Anda juga bisa mengatakan kepada orang yang ada di sekeliling Anda. Entah itu di keluarga, entah di komunitas, entah di masyarakat, kita mengatakan, don't be afraid. Jangan takut. Tidak dengan mengatakan, jangan takut, jangan takut kemana-mana, tetapi dengan hidup kita. Hidup kita kemudian mengekspresikan bahwa, saya bukan orang yang membawa ancaman. Saya menjadi orang yang tidak membuli orang lain, yang tidak memberikan teror kepada orang lain. Ya, sehingga kita bukan menjadi teroris. Teroris itu berarti apa? Orang yang menteror orang lain, sehingga orang lain ketakutan. Nah, kalau kita menjadi pengikut Tuhan, kita bukan dipanggil untuk menjadi teroris, tetapi kita menjadi apa? Pembawa damai. Membawa sukacita. Dan itulah, dalam bacaan pertama, Yohanes menekankan. Kita semua belum pernah ketemu Tuhan face to face. Tetapi, kita bisa memberikan, secara nyata Tuhan hadir, lewat kita saling mengasihi, kita saling menopang, kita saling hidup berdampingan. Nah, sudah selamat terkasih, tadi ketika saya masuk, di halaman katedral ini, saya melihat, ya, pintu masuknya dari sini, yang sudah dibangun, yang lorong, yang mempertemukan antara katedral dengan istikal. Dan saya rasa itu menjadi simbol. Kita bisa saling berrelasi, saling berhubungan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Ini indah untuk kita renungkan bersama. Kita tidak ada sekat, tetapi bisa dihubungkan, dan dibangun jembatan antara katedral dan istikal. Dan itulah, kalau kita semua orang katolik, dipanggil untuk membangun apa? Jembatan. Bukan membangun tembok, tapi jembatan yang menghantar kita untuk saling berjumpa, bertemu, sehingga kita merasakan bahwa Allah benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Semoga kita menjadi pengikut Tuhan, bukan menjadi teroris, tetapi menjadi orang pembawa damai. Dan disitulah kemudian, sang terang itu menyala, dan sang terang menyala berarti, cinta meraja di tengah-tengah kita. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan, agar kita betul-betul menjadi pelaku firman, dengan menghadirkan sang terang, menghadirkan sang cinta di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih.